Hai semuanya, apa kabar? Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurutan dan ke 10 saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman jadi bukan merupakan stoppik ataupun ajakan untuk membelinya tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali kalau suka dengan analisa ini, silakan di-share ya ke temannya agar bisa ikutan belajar dan join telegram wisdom and invest untuk request saham-saham lainnya nah ada yang sedikit berbeda hari ini, saya akan memberikan kita akan bincang-bincang sedikit tentang golden moment nah ini akan saya bahas di belakang ya ada sedikit info yaitu nanti hari Jumat, tanggal 25 September, jam 7 malam di Youtube ini juga ya acaranya, jadi teman-teman bisa nonton secara live bersama tim dari wisdom and invest yaitu Koko Wiesen, Sherlock Chuan, dan Alejandro nah ketiga teman-teman dari wisdom and invest ini akan membantu teman-teman sharing jadi temanya ini adalah Winner's Clinic kalau teman-teman ada ingin sharing tentang fotonya yang nyangkut dan segalanya nah ini teman-teman bisa sharing di sini ya atau mau tanya-tanya bagaimana pendapat dari tim wisdom and invest mengenai saham-saham saat ini nah jangan lupa Winner's Clinic ini akan live Jumat 25 September, jam 7 malam jadi teman-teman yang ingin join, ingin ikutan bisa ajak teman-temannya juga untuk nonton secara live di hari Jumat, jam 7 malam nah ini foto yang tadi saya tunjukin juga, sempat di depan ya saya tunjukin, ada sebuah quote yang menarik untuk saya yaitu the hardest task is having the patience to wait for the right moment ibaratnya seorang fotografer, dia ingin menunggu ingin memotret momen sunrise ataupun sunset itu dia harus memiliki sebuah kesabaran nah jadi kalau seandainya saat dia ingin memotret sunrise maupun sunset lalu tiba-tiba terjadi badai dia nggak bisa foto di saat itu juga dia harus bersabar, pulang ke rumah dan mencoba lagi besoknya sampai the right moment itu datang baru dia bisa take the shoot ya bisa mengambil foto yang indah nah seperti ini juga bahwa kita lagi diuji ya kesabaran, jadi saat lagi harga sedang turun banyak mungkin dari teman-teman yang merasa sudah nggak sabar nih ini saatnya nyicil kali ya saatnya nyicil saatnya membeli nah itulah di saat inilah kesabaran kita akan diuji seperti itu kalau memang belum saatnya untuk membeli atau untuk menyicil ya janganlah ya karena kalau kita nggak masuk at the right moment akhirnya kita akan rugi sendiri jadinya hasilnya mungkin nggak seindah yang kita harapkan seperti itu jadi mudah-mudahan di saat ini teman-teman bisa belajar mengendalikan psikologinya agar menjadi lebih sabar patient to wait for the right moment jadi saat right moment ini mungkin nggak akan datang lagi ya nggak akan datang lagi atau mungkin kalau misalnya kelewatan momennya ini seperti kita ibarat memoto ya kalau foto sunrisenya terlalu cepat maka hasilnya akan jadi gelap kalau fotonya kita ambil momennya terlalu lambat maka akan jadinya terlalu terang the right moment itu sangat penting sekali jadi janganlah entry dulu kalau teman-teman sudah tahu ini bukan momen yang tepat sudah melihat indikator-indikator dan sinyal-sinyalnya belum tepat jadi bersabarlah nah ini chart yang saya tampilkan di sini saya akan gunakan trading system dari wisdom and invest trading system ini biasanya untuk akses 24 jam teman-teman harus berlangganan tapi jangan khawatir karena admin akan memberikan kesempatan ke teman-teman untuk mencoba ya jadi setiap hari mungkin akan diberikan kesempatan tapi terbatas tentunya dan harus menunggu instruksi ya dari adminnya kalau adminnya sudah bilang silakan yang mau request chart nah teman-teman itu bisa silakan request chart biasanya sih terbatas 10 orang nah ini teman-teman kalau misalnya belum ada instruksi dari adminnya ya berarti belum bisa menunggu aja instruksi but don't worry walaupun gak menggunakan trading system dari wisdom and invest saya akan ajarkan juga cara menganalisa menggunakan indikator sederhana tapi powerful ya walaupun sederhana tapi powerful yaitu menggunakan indikator stochastic dan MSCD juga price action jadi nanti teman-teman bisa mempelajari cara analisa ini agar teman-teman bisa analisa mandiri cukup pakai aplikasi charting dari sekuritasnya masing-masing lalu teman-teman bisa mencoba untuk menganalisa secara mandiri jadi jangan khawatir ya walaupun teman-teman gak punya trading system dari wisdom and invest masih bisa belajar analisa mandiri nah saya akan mengajarkan sedikit cara bacanya garis yang disini adalah MA200 saham yang berada di bawah MA200 artinya secara major trend dia masih downtrend lalu ada sinyal yang berupa segitiga hijau itu adalah sinyal untuk entry kalau segitiga merah itu adalah sinyal untuk exit garis yang disini itu namanya garis win atau win line garis ini bisa teman-teman gunakan sebagai trailing stop atau stop loss jadi kalau yang bingung mau pasang trailing stop dan stop loss di berapa angka ini bisa dijadikan paduan angkanya itu ada sebelah kanan kalau garisnya berwarna ungu maka yang di kanan angkanya juga akan berwarna ungu kalau dia garisnya berwarna biru maka angka yang di kanan juga akan berwarna biru nah atau bisa dilihat sebelah kiri itu ada statusnya ya kita bisa cek juga total transaksinya berapa garis MA-nya di berapa support resist-nya di berapa juga dia merupakan sektor apa angka garis win line-nya di berapa nah angka garis win line-nya ini bisa kita gunakan sebagai acuan trailing stop kita bisa pakai angka itu lalu dikasih toleransi ya beberapa tik atau beberapa persen supaya nggak ke gocek gitu lalu untuk yang di sini ini adalah volume yang kotak-kotak merah dan hijau itu adalah indikator pixel yang paling bawah adalah indikator momentum idealnya untuk entry adalah saat ada sinyal segitiga hijau disertai dengan pikselnya dua-duanya hijau dan ada momentumnya jadi seperti di sini ya ini syarat ketiganya dipenuhi kalau salah satunya tidak terpenuhi maka dia hanyalah spekulasi sinyal segitiganya berupa spekulasi kalau hanya muncul salah satu ya misalnya contohnya seperti di disini ini kan pikselnya hanya satu ini hijaunya juga momentumnya saat muncul segitiga hijau itu nggak ada itu artinya spekulatif untuk spekulatif itu perlu money management jadi teman-teman kalau beli jangan langsung porsi besar gunakan money management yang baik ya salah satunya bisa menggunakan money management piramida piramida artinya beli di harga bawah makin amin makin besar ya jadi bisa cicil beli kecuali kalau misalnya sudah muncul jadi misalnya ini hanya muncul pikselnya hijau satu saat muncul momentumnya semakin membesar itu teman-teman bisa tambah lagi porsinya jadi kalau awal-awal hanya beli porsinya sedikit semakin indikator yang membaik teman-teman bisa tambah seperti itu cuma tambahnya juga harus menggunakan money management yang baik jadi jangan nambahnya malah porsinya makin besar akhirnya average-nya malah naik jangan seperti itu ya ini teman-teman harus mempelajari lagi money management yang baik lalu kondisi sekarang untuk ptba ini terakhir sudah muncul segitiga merah disini ya sudah exit dari sini dan belum ada sinyal untuk entry pikselnya saat ini juga merah-merah jadi tidak oke momentumnya juga masih ada merah ya walaupun kecil nih saya zoom dulu untuk momentumnya disini merah ya walaupun masih kecil semakin dia merahnya kalau bertambah tinggi bertambah dalam semakin membesar itu artinya semakin tidak oke untuk ini analisanya yang metodenya lebih simple menggunakan MACD dan stokastik jadi teman-teman bisa analisa mandiri pakai aplikasi charting dari sekuritasnya nah ini menggunakan MACD dan stokastik kalau dari MACD kita lihat trendnya trendnya kalau lagi menurun seperti ini dan ini saya zoom dulu biar jelas jadi trend dari MACDnya ini masih menurun ya kalau kita tarik dari yang sebelah kiri ini kalau disini dia mendatar artinya dia sedang sideway terus dia masih menurun terakhir dan membuka sedikit tuh belum ada golden cross ya itu artinya tidak oke masih kurang oke untuk stokastiknya sendiri juga terakhir sudah dead cross disini masih menurun ini birunya masih di atas ya merahnya masih di bawah ini eh buka merah nih coklat kali ya jadi masih menurun dan belum ada golden cross itu artinya masih kurang oke jadi kalau teman-teman ingin entry dimanakah saatnya yaitu saat MACD nya golden cross atau untuk fast trading menggunakan stokastik saat dia golden cross jadi seperti ini ya kalau teman-teman ingin swing maka perhatikan MACD nya apakah sudah golden cross kalau teman-teman ingin fast trading maka gunakan stokastiknya golden cross kalau seandainya semuanya sudah membaik nah itu yang kita cari ya kalau MACD nya golden cross dan membuka membuka semakin dia membuka lebar itu semakin oke ini golden cross dan terbuka lebar ini yang oke lalu kalau misalnya stokastiknya juga golden cross dan membuka ini yang kondisinya yang oke support nya dimana support nya saat ini ada di terdekat 1895 lalu di bawahnya lagi ada 1810 resist nya sementara ada di 1995 untuk teman-teman yang nyangkut mungkin bisa cut loss dulu karena ini akan menuju ke bawah lagi ya kelihatannya berhubung stokastik dan MACD nya masih kurang oke jadi teman-teman yang berpikir-pikir untuk cut loss atau cut loss sebagian kalau belum rela untuk cut loss semuanya itu silahkan mau cut loss sebagian atau mau menunggu saat dia kalau misalnya masih mampu naik kalau dia menuju ke resist selanjutnya maka teman-teman bisa gunakan resist itu untuk SOS atau sell on strength jadi tadi resist nya disini ya 1995 seandainya dia mampu mantul dari sini 1895 dan naik kembali teman-teman ingin cut loss dan ingin SOS dulu silahkan dan menunggu lagi sinyalnya yang bagus untuk entry jangan lupa untuk fast trading perhatikan stokastik jadi kalau sudah dekat support stokastiknya golden cross teman-teman ingin fast trading itu silahkan untuk CTRA CTRA juga ya belum ada sinyal untuk entry terakhir sudah exit sejak sini sudah exit sejak akhir September lalu belum ada sinyal untuk entry pixelnya dua-duanya masih merah tidak oke lalu momentumnya juga ya masih merah merah juga masih kurang oke MACD nya disini sudah dead cross masih menurun dan membuka tidak oke untuk stokastiknya juga ya trendnya stokastiknya masih mendatar dan disini sudah dead cross juga yang bagus minimal stokastiknya agak menanjak supaya bisa fast trading tapi kalau lagi datar seperti ini seperti agak sulit dimanakah support nah ini supportnya ada di 620 memang sudah di dekat support ya si CTRA ini 620 support cuma kalau stokastiknya masih mendatar seperti itu kelihatannya agak sulit juga untuk fast trading lebih enak seandainya dia dalam kondisinya naik seperti ini menanjak maka masih oke ya masih bisa dapat coon agak banyak kalau ini spekulatif ya sifatnya ketika dia berada di support 620 jika teman-teman ingin fast trading bisa tes sedikit tapi kalau yang tidak suka spekulasi maka ini bisa di skip aja atau ini disini ada support lagi ya support lagi di 600 dan 570 nah ini ada support lagi tadi saya ulang ini 620 600 dan 570 kelihatannya sih kalau kondisinya stokastiknya seperti ini dia masih membuka ya sudah decros dan membuka walaupun dia berada di dekat support masih berpotensi support itu bisa di jebol jadi kalau pun teman-teman ingin fast trading menggunakan stokastik paling tidak pilih saat stokastiknya mulai merapat jadi jangan dalam keadaan terbuka saat yang merapat itu sudah di dekat support teman-teman ingin tes untuk fast trading itu silakan tapi kalau lagi kondisinya masih membuka begini sebaiknya jangan dulu ya karena bisa potensi support yang ini akan di jebol dan menuju ke support selanjutnya yaitu di 600 dan 570 dan selama MACDnya masih terus membuka seperti ini tidak oke ya belum cocok untuk swing kapan kah waktu yang tepat waktu yang tepat adalah seperti disini MACDnya menanjak golden cross dan stokastiknya juga golden cross menanjak dan membuka seperti yang tadi saya bilang saat dia golden cross membuka lebar inilah saat yang bagus jadi hasil seperti ini kita menunggu golden moment seperti itu buat teman-teman jadi buat yang nyangkut-nyangkut dan berpikir untuk cut loss dulu supaya ada modal nanti kalau buat entry daripada nyangkut lalu tidak ada modal nanti pas lagi ketemu golden momentnya terus teman-teman tidak bisa beli apa-apa itu sayang sekali ya untuk TBIG TBIG ini kemarin kayaknya sudah pernah dianalisa juga ya ini sudah ada sinyal entry disini disini entry ini mungkin kurang kelihatan nah ini segitiganya agak ketutup memang disitu ya entrynya dan statusnya sudah masih hold sebesar 5,9% pikselnya hari ini merah 1 ini untuk momentumnya nah ini biru walaupun belum biru ini ya belum biru benhur seperti disini tapi dia biru dan semakin menanjak ini untuk teman-teman yang mau take profit itu silakan karena memang dia sudah pas di resist ya ini kemarin waktu saya analisa juga seperti yang saya sudah bilang bahwa ada potensi dia akan menuju ke resist karena saat itu kondisinya adalah MACD nya golden cross dan stok kastiknya juga golden cross dan membuka itu adalah momen yang tepat untuk entry tapi sekarang ini stok kastiknya ini sudah mulai dead cross sudah dead cross disini jadi memang sudah momen yang tepat untuk take profit jadi kemarin pas menyentuh ini atau hari ini menyentuh resistnya di resistnya di resistnya di 1,350 nah itu sebetulnya momen yang tepat untuk jual nanti baru teman-teman pertimbangkan kembali untuk entry saat dia kembali ke supportnya kalau indikatornya masih oke masih bagus itu bisa teman-teman pertimbangkan untuk entry kembali di dekat supportnya dimanakah supportnya supportnya disini ada support 12,60 12,50 lalu ada support lagi di 1,200 1,180 nah ini teman-teman boleh pertimbangkan antara mau entry disini atau mau entry di area sini 1,200 dan 1,180 disitu ada support juga untuk menunggu atau untuk menangkap saham ini di area support jangan lupa memperhatikan indikatornya juga ya jadi jangan hanya melihat supportnya aja tapi indikatornya diabaikan semuanya itu saling berkesinambungan jadi harus digunakan secara bersamaan gak bisa terpisah secara sendiri-sendiri untuk analisa ADRO ADRO ini juga sinyal entrynya belum ada sini terakhir sudah exit disini disini pikselnya saat ini merah dua-duanya untuk momentumnya ini agak mending dia sudah mulai mengecil ada potensi dia akan bermain sideway kalau misalnya momentumnya masih merah-merah seperti ini masih kurang oke tapi ini semakin mengecil itu semakin baik artinya nah ini kemarin saya juga sudah beberapa kali analisa juga sebenarnya selama dia gak jebol uptrend line ini dia masih aman ya jadi teman-teman harus memperhatikan juga trendline ini ini trendline apakah dia masih bertahan di atas trendline kalau dia sampai keluar dari trendline sebaiknya teman-teman hindari jadi kalau yang masih punya atau baru mau entry itu bisa pertimbangkan saat kalau dia jebol itu dihindari kalau ingin entry ini sebenarnya cukup dekat dengan support support trend ini kita tarik mungkin bisa teman-teman entry di area dekat sini selama dia gak jebol dari support trendline itu masih aman ini teman-teman bisa tarik sendiri dan mengira-ngira ini coba dicek berapa angkanya mungkin sekitar 1100 1100 teman-teman cek lagi di aplikasi sekuritasnya untuk angka yang lebih tepatnya kondisi MACD kita lihat sebetulnya masih kurang oke jadi ini hanya untuk fast trading karena MACD ini masih menurun dan membuka belum golden cross untuk stokastiknya juga trendnya masih menurun dan ini memang lagi dead cross ini dead cross semakin mengecil kalau ini berarti spekulatif sifatnya maka teman-teman harus jangan lupa mengatur money managementnya jadi kalau ada yang berani untuk spekulatif di area sini teman-teman bisa entry icip-icip aja jangan banyak-banyak karena ini sifatnya spekulatif buy kalau yang tidak ingin spekulatif maka bisa menunggu hingga ada sinyal yang lebih valid bisa menggunakan trading system dari wind kalau muncul segitiga ada pikselnya hijau dua-duanya dan ada momentumnya itu boleh silakan entry atau menggunakan MACD dan stokastiknya yaitu saat MACDnya golden cross golden cross ya dengan syarat ini trendnya sudah mulai menaik dia kalau golden cross dan semakin membuka itu semakin baik juga saat stokastiknya golden cross dan membuka itu kondisi yang oke seperti di sini juga kalau misalnya MACDnya masih terus menurun tapi stokastiknya golden cross itu artinya hanya untuk fast trading aja masuk ke cepin cpin ini sudah sell di sini hari ini ya exit lalu pikselnya juga merah dua-duanya tidak oke nah ini momentum yang seperti ini bintik-bintik dia kan bintik-bintik pink ya ini saya zoom dulu ini kan titik-titik pink dia warnanya itu artinya dia sedang sideway untuk sideway jadi salah satu syarat kondisi untuk valid buy-nya itu tidak terpenuhi maka ini sifatnya adalah speculative buy kalau speculative buy itu teman-teman wajib ya money management dan kalau dia memang sudah capai di resist maka teman-teman seharusnya bisa sell on strength aja ini akibatnya kalau misalnya ini entry di sini lalu menunggu kita swing maka jadinya statusnya ini 0 ya ini statusnya sell dan profitnya 0% artinya rugi fee sekuritas jadi teman-teman yang swing di saat kondisi ini kan sideway karena dia sideway ya kalau sideway maka strateginya adalah teman-teman buy on support lalu sell on strength gak perlu menunggu stop loss sorry gak perlu menunggu trailing stop gak perlu menunggu kena trailing stop juga gak perlu jangan dibawa swing terlalu lama jadi cuan kabur aja karena ini masih sideway begitu dia mendekati resist maka teman-teman bisa jual buy on support sell on strength atau sell on resist ya sell on resist buy on support atau buy on weakness itu strateginya seperti itu saat downtrend maka teman-teman hanya bisa fast trading kalau sideway ini masih agak mending kalau sideway dia masih bisa gunakan strategi yang tadi buy on support dan sell on resist coba kita cek untuk MACD nya MACD nya ini masih terus menurun ya rapat-rapat ini jadi kelihatan memang dia sideway kalau teman-teman yang ingin spekulasi spekulasi bisa di deket-deket supportnya karena ini stokastiknya masih membuka begini ya teman-teman bisa coba tes tadi sebenarnya lumayan ya spekulasi juga 5725 itu supportnya lalu support selanjutnya di ini saya ulang 5725 supportnya di bawahnya 5500 itu area support paling bawah supportnya yaitu 5225 teman-teman bisa spekulasi buy on support lalu sell on strength atau buy on weakness dan sell on resist seandainya dia sudah mendekati support tapi stokastiknya dan MACD juga masih jelek maka artinya jangan dibeli dulu menunggu sampai dia deket support dan stokastiknya memungkinkan untuk dibeli baru teman-teman beli dan jangan lupa tetap modelnya adalah fast trading bukan untuk swing dulu karena kondisinya sedang tidak cocok untuk swing masuk ke analisa BBNI BBNI juga sudah exit sejak disini dan belum ada sinyal untuk entry pixelnya dua-duanya tidak oke bahkan momentumnya juga merah-merah dan semakin tidak oke semakin mendalam semakin mendalam semakin merah semakin tidak oke kecuali dia sudah berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil itu artinya dia sudah cukup meredah buangannya sudah cukup meredah jadi teman-teman pantau lagi sampai muncul sinyal untuk entry baru entry jadi kalau memang trading sistemnya sudah seperti itu belum ada sinyal maka sebaiknya teman-teman disiplin mengikuti jangan karena tergiur kata-kata tetangga atau kata-kata teman yang mengatakan eh harganya murah loh beli sekarang aja cicil aja gitu kadang kita sudah nyadar bahwa itu belum saatnya tapi karena kita tergiur ih kayaknya iya ya harganya sudah murah nih sebetulnya ya udah diskon beberapa persen dari harga teratasnya gitu ternyata kita jadinya nggak disiplin dengan trading sistem kita sendiri akhirnya kita terjebak terjebak dan akhirnya nyangkut jadi saya harap teman-teman bisa disiplin ketika tidak ada sinyal untuk beli ya jangan beli ini BBNI untuk MSCD-nya disini sudah dead cross masih menurun membuka tidak oke stokastiknya juga ya disini sudah dead cross disini dead cross masih menurun dan membuka itu tidak oke jadi walaupun dia berada di dekat support ini sebenarnya si BBNI sih ada support waktu itu disini tapi walaupun dia di dekat support walaupun di dekat support tapi indikatornya masih jelek stokastiknya jelek masih membuka itu artinya support itu bisa di jebol jadi masih kurang oke minimal kalau mau nangkep atau bottom fishing setidaknya stokastiknya harus mulai mengecil kepalanya jadi minimal seperti itu ya jangan dalam kondisi terbuka lebar menunggu sampai stokastiknya sudah mulai mengecil dan mau mau ketemu nih udah mau pegangan nih mau gandengan dia garis garis ini garis biru sama garis coklatnya menunggu sampai mulai mau menutup gitu jadi kalau si garis coklat sama garis birunya belum gandengan itu jangan di entry dulu gitu jangan main langsung caplok ya nanti kena kena hajar jadinya nyangkut ya oke disini memang dia dekat support 4300 tapi selama indikatornya masih kurang oke stokastiknya masih terus membuka eh masih juga membuka maka untuk fast trade di area support sini pun agak berat ya berpotensi dia akan jebol dan melanjutkan penurunannya ke support selanjutnya yaitu disini disini ada support selanjutnya nah saat dia mendekati support selanjutnya ini teman-teman bisa pantau lagi stokastiknya seperti apa atau saat disini ini juga ada ini di berapa ya sekitar 4000 ya teman-teman bisa pantau lagi nah lalu masuk ke cleo cleo juga belum ada sinyal sini exit dan belum ada sinyal untuk entrynya masih terus turun pixelnya juga jelek ya merah-merah dan momentumnya juga merah-merah dan semakin mendalam nih tidak oke kapankah momen yang tepat untuk entry kita menunggu seperti ini ya muncul segitiga hijau pixelnya dua-duanya hijau dan ada momentumnya seperti disini juga ya ada momentumnya dan pixelnya hijau-hijau disanalah kondisi yang cocok untuk entry jadi kalau indikatornya memang belum bagus ya jangan dipaksakan untuk beli meskipun sebetulnya dia diskon kalau belum ada sinyal untuk entry maka janganlah entry daripada kita terjebak ya terjebak dalam nyangkut ini supportnya ini memang dia lagi di support ya supportnya yaitu 438 dan di atasnya ada support juga 444 ini stochasticnya kita lihat MACDnya kita lihat juga ini sudah dead cross menurun dan membuka ini kurang oke lalu stochasticnya juga sudah dead cross menurun dan membuka tidak oke walaupun dia berada di dekat support tapi selama stochasticnya selama stochasticnya tidak tidak begini ya garis coklat dan garis birunya enggak bergandengan tangan belum menutup artinya itu masih kurang oke ya seenggaknya dia harusnya agak begini gitu kayak mau nempel gitu ya seenggaknya minimal begitu harus nempel kalau dia enggak begitu masih terus membuka itu artinya ada potensi supportnya bisa di jebol sangat mudah untuk ditembus gitu jadi sebaiknya pantau lagi apakah dia mampu untuk mantu dan stochasticnya merapat baru teman-teman bisa gunakan momen itu untuk fast trading tapi selama belum stochasticnya belum begitu maka tidak ya sebaiknya jangan entry dulu untuk ptpp ini sudah berapa kali juga nih si gunung ptpp ini ya sudah berapa kali dibahas segitiga merah sudah exit dari sini dan belum entry lagi belum ada sinyal untuk entry pixelnya dua-duanya masih merah dan momentumnya juga ya masih merah ini kurang oke entrynya yang bagus dimana yaitu saat dia muncul segitiga hijau pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya kalau tidak ada momentumnya itu artinya dia masih akan sideway sidewaynya dia seperti disini ini kalau bintik-bintik pink dia akan sideway seperti disini jadi kita menunggu sampai ada sinyal segitiga pixel hijau dan ada momentumnya disini indikator MACD-nya kita bisa lihat nah ini ya gunungnya dari kemarin sudah bahas gunung-gunung terus nih MACD-nya sini dead cross menurun coba saya zoom dulu biar teman-teman bisa lihat masih ya dia masih menurun ini belum nih sampai nempel baru oke disini juga masih dead cross dan ini menurun ini birunya masih di atas ya belum ada golden cross belum ada golden cross ya birunya masih di atas dan coklatnya masih di bawah dia jadi sempat mau golden cross tapi gak jadi ini masih menurun terus jadi masih kurang oke ini juga masih kurang oke kapan waktu yang tepat kalau teman-teman ingin entry adalah menunggu sampai seperti di disini ya aduh di ujung-ujung kiri lagi gak kelihatan saya ambil yang disini aja sini golden cross lalu stokastiknya juga ini jadi golden cross dan hadapnya ke atas ya ini juga golden cross dan ke atas jadi kita menunggu kondisi seperti ini nah ketika semuanya golden cross makanya saya sebut itu sebagai golden moment jadi teman-teman sayang sekali kalau teman-teman yang nyangkut dan gak punya modal untuk masuk atau entry di saat golden moment itu sebaiknya kalau yang nyangkut mungkin ingin mempertimbangkan kalau gak tega ya kart lo semuanya maka teman-teman bisa kart lo sebagian paling gak ada modal lah untuk modal sedikit untuk beli di saat golden momentnya itu jadi pada intinya saat ini adalah masih belum oke karena semua trend dari indikatornya itu masih menurun semua lalu ini kelihatannya ini ya danger nah danger karena ketika stokastiknya kalau gak membaik artinya dia supportnya itu akan bisa di jual juga dengan mudah gitu bisa ditembus dengan mudah ini kalaupun naik dia mungkin akan membentuk bahu jadi dia akan mantul resistnya di sebelah sini ya kalaupun dia mantul ada kemungkinan ada potensi dia akan membentuk bahu sampai di 880 nih ada resistnya nih resist 880 jadi kalaupun dia naik dia akan naiknya seperti disini lalu turun lagi ke bawah kalau dia jebol di bawah maka konfirmasi ya ini patternnya pattern berries seperti itu yang awalnya ini pattern gunung tetangga menjadi pattern sampo sampo head and shoulder tuh oke jadi kurang oke buat teman-teman yang nyangkut itu hati-hati bagi yang belum maka bisa dihindari aja masih ada kok saham-saham lain yang berpotensi coba tengok di video ini paling terakhir ya nanti saya akan kasih lihat masih ada kok saham-saham yang bagus hanya aja kita mungkin karena saking banyak saham kita agak sulit ya nyarinya untuk wood saham wood ini juga sudah exit disini dan belum ada sinyal untuk entrynya pixelnya masih merah dua-duanya ini juga merah tidak oke ya nih saya zoom dulu ini merah tuh tidak oke kalau dia bentuknya pink-pink seperti ini artinya dia sedang sideway nah ini kita lihat untuk MACD-nya juga ini menurun stok plastiknya juga trendnya menurun ya coba kita lihat lebih detail detail ini menurun dan membuka tuh membuka membukanya rapat-rapat sih ini juga sudah dead cross menurun dan membuka jadi masih kurang oke kapan kah waktu untuk entrynya yang bagus yang bagus adalah saatnya golden cross ini golden cross disini ya disitu golden cross kelihatan gak ya nah ini golden cross jadi di saat ini ya di bulan berapa tuh sekitar april kalau gak salah lalu disini gak kelihatan juga ini entrynya intinya adalah MACD-nya harus golden cross dan menanjak membuka itu semakin baik jadi golden cross MACD-nya saya tulisinya MACD golden cross dan membuka menanjak lalu stok plastiknya juga golden cross dan menanjak nah inilah yang saya sebut dengan golden moment-nya kapan kah saatnya untuk entry jadi kalau teman-teman teman-teman yang sudah mempersiapkan cash silahkan bersabar kuncinya adalah pada kesabaran teman-teman menunggu golden moment-nya ini untuk entry menunggu saat seperti ini ya disini disini nah saat dia menanjak untuk fast trading bagaimana untuk fast trading karena ini indikator stok plastiknya masih menurun dan membuka itu masih kurang oke minimal untuk fast trading itu adalah dia stok plastiknya golden cross seenggaknya merapat ya seperti ini jadi selama dia masih membuka begini stok plastiknya itu masih kurang oke walaupun dia berada di dekat support tapi selama dia masih membuka artinya supportnya sangat mudah sekali untuk ditembus teman-teman bisa pantau lagi ini ada supportnya di supportnya di 354 dan 346 itu bisa teman-teman cek saat dia berada di dekat angka-angka itu maka teman-teman cek lagi apakah stok plastiknya agak merapat kalau merapat ada pantulan maka teman-teman bisa coba untuk spekulatif tentunya ya sekali lagi spekulatif maka teman-teman wajib money management jangan gunakan porsi yang banyak porsinya sedikit aja apalagi sedang kondisi downtrend maka janganlah gunakan modalnya yang banyak-banyak lalu disiplin saat dia gagal maka teman-teman cut loss jangan dipaksakan sampai nyangkut nanti lama-lama semua modalnya nyangkut akhirnya teman-teman kelewatan golden momentnya itu oke masuk ke analisanya bris ini juga bris saya sudah analisa berkali-kali ya dan saya sudah sebutkan bahwa sektor finance akan tertekan apalagi ini sudah memasuki kuartal 3 jadi kuartal 3 itu mungkin laporan keuangannya keluar di sekitar oktober oktober mungkin pertengahan atau akhir itu tergantung ya beda-beda emiten beda-beda waktunya jadi teman-teman bisa pantau mungkin di website IDX atau di websitenya masing-masing emiten nah ini sudah exit disini dan belum ada sinyal untuk entrynya lalu pixelnya juga merah-merah dan momentumnya juga merah-merah ya ini momentumnya merah-merah tidak ok kapan kah momen untuk entrynya momen untuk entrynya adalah saat dia muncul segitiga hijau pixelnya dua-duanya hijau dan ada momentumnya berwarna biru ya biru benhur ketiga inilah yang harus dipenuhi untuk valid buy jadi ini lumayan ya tuh ini lumayan kalau bisa entry di situ ini juga tuh momentumnya kelihatan kan biru-biru ya biru-biru semakin menanjak semakin baik jadi kalau merah-merah sudah tidak ada sinyal entry ya kita harus disiplin jangan entry jangan beranggapan bahwa wah saham risk lagi diskon nih kita boleh deh entry atau risk diskon nih dan ada di dekat support nah walaupun dia berada di dekat support tapi kalau indikatornya masih jelek belum ada sinyal untuk entry ya jangan entry karena nanti jadinya supportnya itu dengan mudah bisa ditembus ini adalah MACD-nya disini sudah golden sudah dead cross membuka menurun dan membuka disini juga stokastiknya dead cross disitu trend dari stokastiknya menurun dan membuka nih saya zoom dulu biar teman-teman bisa lihat ya disini membuka dan menurun disini juga menurun nah ini memang dia mulai ya mau merapat teman-teman bisa gunakan kesempatan itu kalau dia sampai begini jadi seperti ini ini bisa untuk fast trading hanya fast trading jangan di bawah swing karena MACD-nya masih menurun selama MACD-nya menurun artinya agak sulit untuk di bawah swing kecuali stokastiknya naik MACD-nya naik itu teman-teman bisa gunakan untuk swing jadi sementara ini belum bisa swing lalu supportnya dimana nah kemarin itu saya bahas bridge ini kalau gak salah sebelum dia jebol sini ya kalau gak salah lalu ini udah jebol ya disini memang ada support ada support dan stokastiknya terlihatannya mulai menutup tapi teman-teman bisa konfirmasi satu candle lagi coba lihat apakah dia mampu untuk mantul di supportnya ini kalaupun dia mantul itu untuk fast trading aja ya fast trading jangan di bawah swing karena kalaupun mantul dia potensinya mantulnya hanya sebentar terbaiknya juga paling hanya segini itu pun kalau dia mampu oke jadi potensinya seperti itu kalau dia mantul kalau dia mantul ada potensi seperti ini tapi menurut saya oh sorry ini kedaleman support selanjutnya disini jadi berpotensi dia seperti ini jadi teman-teman yang tertarik fast trading di breeze bisa coba cek lagi satu candle lagi seandainya dia mantul stokastiknya memang baik at least golden cross itu teman-teman bisa entry jangan lupa money management ya wajib jangan beli banyak-banyak beli sedikit aja karena kondisinya lagi downtrend dan ini jelas trendnya ke bawah jadi sudah cuan jual cuannya berapa 2% itu 3% sudah cukup sekali jangan maruk-maruk jangan teman-teman harus mengontrol grid mengontrol grid jangan sampai karena rakus karena pengen cuan belasan persen puluhan persen lalu akhirnya terjebak nah ini hati-hati ya karena kalau pun dia mantul artinya dia akan mantul sementara aja dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah breeze ini juga finance dan sektor finance itu sedang tertekan mungkin akan mengalami penurunan sampai bahkan ke 4 ya kuartal ke 4 which is kuartal ke 4 itu artinya desember laporan keuangannya mungkin keluarnya di januari nah jadi teman-teman itu agak berhati-hati di sektor finance sebisa mungkin kalau bisa dihindari aja sektor apa yang bagus saham apa yang bagus nanti saya tunjukin di belakang ya nah ini jadi ini bukan ajakan untuk membeli ya sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli bukan ajakan membeli juga bukan stock pick bukan stock pick saya hanya ngasih intip aja saya cuma kasih intip ini adalah screener dari wisdom and invest ini screener dari wisdom and invest wisdom and invest jadi dari screener ini ini juga bukan merupakan stock pick screener ini fungsinya untuk membantu kita screening saham-saham kira-kira saham apa sih yang berpotensi jadi kalau kita disuruh nyari dari 500 saham itu kan pusing ya bingung saham apa sih yang bagus nah ini fungsinya adalah membantu kita screening saham-saham yang kira-kira berpotensi dan ini statusnya sudah hold semua statusnya hold semua ya artinya ini sudah sudah lewat jadi bukanlah stock pick sekali lagi saya tekankan ini bukan stock pick karena kalau teman-teman mau membeli sekarang itu artinya harganya sudah naik sudah tinggi itu apa segitiga hijaunya itu sudah lewat sudah lewat dan seharusnya beberapa sudah take profit malah nah ini ini list beberapa saham jadi saya hanya ingin memberitahu ke teman-teman bahwa masih ada kok saham-saham yang bisa ditradingkan enggak semuanya nyangkut dan terutama bukan saham-saham blue chip atau LQ45 karena itu saham-saham LQ45 itu korelasinya sangat erat dengan IHSG jadi saat IHSG nya turun maka itu turun kita harus mencari saham-saham yang second liner atau third liner second liner atau third liner tapi yang liquid ya yang liquid itu wajib nah oke kalau teman-teman tertarik ya paling teman-teman bisa cek chart nya tapi saya tekankan sekali lagi ini sudah naik ya saham-saham ini sudah naik jadi kalau untuk entry sekarang itu sangat risky sangat berbahaya sangat high risk lalu komposit kita indeks kita disini segitiga merahnya dan belum ada segitiga hijau nya pikselnya juga masih merah juga dan momentum nya semakin bertambah dalam ya ini semakin tidak oke dimanakah support nya kita cek dulu indikator MACD dan stokastik nya nah indikator MACD disini dead cross dan masih turun membuka disini juga dead cross dan masih turun dan membuka artinya masih kurang oke ya walaupun walaupun seperti yang tadi saya bilang juga walaupun misalnya dia berada di dekat support tapi kalau indikator nya kurang oke ada kemungkinan ada potensi dia akan jebol support nya itu nah jadi memang ini sebenarnya dia pas lagi di area support trend ya di area support trend mudah-mudahan dia bisa misalnya besok nih dia ke bawah mudah-mudahan besok dia bisa mantul lagi sehingga memberikan sedikit angin segar lah ya kemarin kan saya ada tunjukin bahwa stock performance untuk komposite kita di bulan oktober itu hijau nah jadi berpotensi kalaupun dia mantul potensinya adalah dia bermain sideways sebetulnya untuk naik ke atas itu selama indikatornya seperti ini masih agak berat jadi menunggu menunggu golden moment yang seperti yang saya tadi bilang menunggu MACD golden cross stochastic golden cross ini adalah golden moment selama belum ada golden moment itu maka saran saya tetap ya pegang cash lebih banyak kalau ingin trading maka fast trading dan gunakan sedikit aja cashnya eh sedikit aja porsinya untuk membeli saham jadi tetap porsi cashnya lebih banyak supaya menunggu golden moment ini gak terlewat ya sayang sekali kalau golden moment ini terlewat dan teman-teman sudah gak punya cash gak bisa beli nah ini kondisinya ini saya ada gambarkan lagi menggunakan Fibo jadi disini walaupun dia berada di dekat support selama stochasticnya masih membuka ini masih membuka kelihatannya agak sulit ya mungkin juga dia bisa besok membentuk ekor bisa aja sih karena ini pas lagi di area Fibo juga ya disini juga ada area Fibo mungkin aja dia bisa seperti ini nah membentuk begitu mungkin aja ya kita gak tau besok akan seperti apa kondisinya seperti apa kita gak bisa menebak-menebak kita hanya bisa antisipasi kita hanya bisa bersiap-siap bersiap-siap bagaimana kita menunggu golden momentnya itu seperti ini ya golden momentnya adalah saat MACD nya menutup dan golden cross lalu stochastic nya sudah golden cross membuka dan indeksnya candle nya juga sudah tidak membentuk new low tidak new low kalau ini kan masih new low dia membentuk new low terus nah inilah yang kita tunggu ya golden moment disinilah golden momentnya kita akan menunggu disini buat teman-teman jangan lupa siapkan cash kalau tidak punya cash saat golden moment ini terjadi kita akan kelewatan dan kita akan ketinggalan oke good luck teman-teman untuk trading nya semoga tidak ada yang nyangkut dan thank you atas support nya selama ini buat teman-teman yang suka dengan video-video ini silahkan di share ya agar teman-temannya tidak terjebak juga tidak nyangkut juga untuk request saham lainnya bisa join di telegram kita wisdom and invest karena setiap hari saya akan memberikan kesempatan untuk analisa 10 saham pilihan teman-teman sampai jumpa di video lainnya thank you